Halo para fans Natasha Wilona D.N. Mahendra kembali lagi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Biar tidak ketinggalan update-update terbaru. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Natasha Wilona dan Feral diledek bucin oleh Ranti Maria Pelantara gagal kencang bareng di sinetron putri untuk pangeran. Bermaksud Ranti Maria ngeledek Natasha Wilona untuk tidak jadi masuk sinetron putri untuk pangeran bersama Feral Bramasta. Sampai rela harus menelan pil pahit lantaran rencananya tersebut gagal. Alhasil batalnya acara Natasha Wilona masuk sinetron bersama Feral Bramasta itu pun memicu cibiran Ranti Maria yang dulu juga sempat dikabarkan dekat dengan putra Fena Melinda ini. Memang keduanya hingga saat ini masih terlibat dalam proyek sinetron putri untuk pangeran yang memasangkan Feral dan Ranti sebagai suami istri. Sudah menjalankan program bersama selama lebih dari satu tahun, Feral dan Ranti juga sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi. Hal ini terjadi lantaran jejak asmara Feral yang seringkali terlibat cinta lokasi dan kedekatannya dengan Ranti Maria saat berada di lokasi syuting. Namun kabar tersebut langsung terbantahkan usai Ranti Maria mengungkap status hubungannya bersama aktor Rain Nijaya. Serupa dengan Ranti, Feral juga kian semakin dekat dengan Natasha Wilona hingga membuat keduanya dikabarkan balikan sampai ingin satu sinetron di pupa. Tak jarang Feral mengajak Natasha Wilona masuk di sinetron putri untuk pangeran bersama Feral, tapi alhasil malah berbuai cibiran oleh Ranti Maria. Keduanya juga sempat liburan bersama ke Dubai beberapa waktu lalu. Sayangnya lewat undahan di akun Instagram miliknya Ed Bramastafri, Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022, Feral baru saja mengungkap rasa kecewanya pada program RCTI. Hal ini dipicu lantaran sikap Wilona yang membatalkan rencana masuk sinetron kupa bersama Feral sudah membuat sang aktor utamanya marah pada program RCTI. Kegagalan Feral untuk berkencan dengan Natasha Wilona itu pun memicu cibiran dari Ranti Maria yang membuat Natasha Wilona marah. Kasian gak jadi bucin, singgung Ranti. Ed Ranti Maria gak apa-apa nanti kit kamu, balas Feral. Ed Bramastafri kan emang kamu udah kayak aku, jawab Ranti. Ed Ranti Maria bucin sama siapa sih kamu, timpal Feral lagi. Memang terlihat melalui undahan story di akun Instagram miliknya, Natasha Wilona masih berada di lokasi syuting hingga larut malam. Status hubungan Feral Bramasta dan Natasha Wilona teka teki status hubungan Feral Bramasta dengan Natasha Wilona akhirnya terjawab sudah. Sempat dikabarkan kembali pacaran, Feral Bramasta dan Natasha Wilona pun angkat suara. Rumor pacarannya kembali Feral Bramasta dan Natasha Wilona sendiri muncul kala keduanya kerap bersama kembali. Mulai dari liburan di Dubai hingga kembali. Namun hal tersebut dibantah oleh Natasha Wilona. Kini putra Fena Melinda juga ikut mengklarifikasi kabar tersebut. Sampai saat ini, Natasha Wilona dan Feral kerap menjadi perbincangan hangat. Kita sudah balikan semenjak kutus, kita masih berhubungan baik. Masih silaturahmi, kata Feral Bramasta saat menjadi bintang tamu pagi-pagi ambiar, TransTV. Kakak kandung Atala Noval itu pun mengaku belum ada niatan untuk masih mau menikah dengan Wilona. Meski demikian, Feral Bramasta mengungkap tak tahu ke depannya bagaimana hubungannya dengan Natasha Wilona nanti. Apalagi soal urusan jodoh menurutnya tidak dapat ditebak. Putra sulung Fena Melinda itu hanya bisa menyerahkannya kepada Tuhan mengenai jodohnya kelak. Belum sih kita masih berhubungan, ya kita nggak pernah tahu kayak gimana, kalau jodohnya balikan ya ya sudah. Jujur nggak pernah tahu sih, ungkapnya. Feral Bramasta juga menyatakan liburannya dengan Natasha Wilona hanya sebatas memberi kejutan para fans. Meski demikian, Feral Bramasta juga memuji Natasha Wilona sebagai sosok perempuan yang dewasa dan bisa mengemong dirinya. Natasha Wilona juga menurut Feral Bramasta bisa membawa pengaruh baik kepada dirinya. Dia pengaruh yang baik juga cewek yang baik, bener-bener bisa bawa pengaruh baik, terus dewasa. Aku agak manja childish, dia yang ngomonglah, ucapnya. Feral Bramasta mengaku saat ini senang dengan hubungannya yang berjalan kini bersama Natasha Wilona. Kero Bramasta membantah ada hal yang belum selesai dari kisah asmaranya yang lalu dengan Natasha Wilona. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai kita sebagai netizen yang hujat kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan hubungan mereka. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!